Pada tahun 1711 sampai 1716, tepatnya pada era Shotoku, negara Jepang diserang wabah penyakit yang mematikan. Sebuah wabah penyakit yang hanya menyerang kaum lelaki saja. Penyakit ini disebut dengan Red Face Pox, sebuah penyakit yang menyebabkan kulit penderitanya mengalami bentol-bentol merah. Dari hanya bentol-bentol kecil sampai memenuhi sekujur tubuh, dan hingga akhirnya si penderita penyakit ini meninggal dunia. Penyakit ini menyebabkan turun drastisnya populasi laki-laki di negara itu, bahkan sampai 1 banding 4. Satu laki-laki, empat wanita. Dan sayangnya masih belum ditemukan obat yang efektif untuk mengobati penyakit ini. Dan makin lama, populasi laki-laki pun terus berkurang. Sehingga, kehidupan normal berubah menjadi terbalik. Semua pekerjaan laki-laki normal dikerjakan oleh para wanita. Sedangkan kaum laki-laki mengurung diri di rumah demi menjaga kelangsungan hidup populasi negara Jepang untuk kehidupan yang akan datang. Ya, para pria yang tidak menderita penyakit ini bertugas membuahi para wanita Jepang. Dan kebijakan itu legal, alias disuruh oleh kekaisaran Jepang. Laki-laki ini bernama Mizuno Unoshin. Ia masih berusia 19 tahun. Dan ia salah satu laki-laki yang beruntung karena kekebalan imun tubuhnya yang bagus. Membuat ia bisa bertahan dari serangan wabah penyakit. Ditambah lagi, dengan wajahnya ya rupawan, membuatnya digilai oleh para wanita agar dibuahi. Baik dari yang muda sampai dengan yang tua. Mereka berlombor-lomba agar Unoshin mau membuahi mereka dengan cuma-cuma. Efek pandemi ini membuat laki-laki jadi bahan rebutan layaknya kehidupan normal seperti sekarang. Laki-laki di zaman itu diperlakukan layaknya wanita. Mereka hanya ditugaskan merawat diri di rumah. Dan parahnya lagi, yang jadi pelacur alias WTS adalah laki-laki. Ya, laki-laki dari kaum ekonomi lemah. Mereka bekerja di dunia prostitusi laki-laki yang dijalankan oleh Germo atau Ani-Ani yang juga laki-laki. Jadi, kita bisa bilang mereka laki-laki yang open B.O. Unoshin memiliki seorang teman akrab. Seorang wanita cantik yang bernama Onobu. Ia adalah temannya Unoshin dari kecil. Kedua orang ini sama-sama suka alias baper. Bahkan parahnya, Onobu dengan terang-terangan memperlakukan Unoshin layaknya seorang istri pada suami. Tapi, Unoshin selalu mengelak alias pura-pura tidak suka. Karena status ekonomi keluarga mereka yang berbanding terbalik. Onobu ini adalah seorang anak dari pedagang Yamu yang kaya raya. Sedangkan Unoshin hanya seorang anak petani miskin. Jadi, Unoshin minder alias insecure. Suatu malam, karena efek pandemi Red Face Fox ini, Unoshin kedepatan sedang berduaan dalam sebuah kamar dengan seorang wanita dalam keadaan tanpa busana. Alias mereka bercinta. Awalnya, gue mengira dia bercinta dengan Onobu. Ya, sesuai dengan harapan para netizen Indonesia. Tapi, ternyata gue salah. Unoshin bercinta dengan seorang wanita parubaya berusia sekitar 35-40 tahunan. Ya, Unoshin sedang menjalankan aksi OpenBO. Alias membuahi seorang wanita yang ingin hamil dan memiliki anak. Dari benihnya Unoshin. Tapi, ketika mereka selesai bercinta, Unoshin menolak ketika si wanita memberinya segepok uang untuk jasa karena telah membuahi dirinya. Ya, ternyata Unoshin ini sedikit dermawan. Ia rela dengan gratis membuahi wanita yang rindu dengan kehadiran seorang anak. Singkat cerita, karena efek pandemi, Unoshin selalu diminta oleh para wanita kaya agar bersedia menjual benih spermanya. Alias bercinta dengan cara dibayar. Tapi, ibunya Unoshin tak rela anaknya menjadi lelaki OpenBO. Sehingga, ia berniat ingin menjodohkan Unoshin dengan seorang anak pejabat kerajaan. Alias menikah. Tapi, Unoshin menolak karena ia telah jatuh hati pada Onobu. Tapi, apalah daya, kemampuan ekonomi keluarga Unoshin yang lemah membuatnya tak pede untuk meminang Onobu. Sehingga, ia memutuskan mendaftarkan diri bergabung dengan Ohoku. Sebuah tempat para pria bibit-bibit unggul berkumpul dan dikarantina. Dan laki-laki yang terpilih akan bertugas membuahi Sang Lady Shogun atau Sang General yang adalah seorang wanita. Jadi, kalau Unoshin sukses, ekonomi keluarganya akan terangkat. Dan ia akan kembali untuk menikah dengan Onobu. Unoshin merubah penampilannya layaknya seorang samurai. Ia merubah potongan rambutnya menjadi setengah botak dengan jambul layaknya Ronaldo Wati. Ya, karena basic Unoshin ini adalah seorang petarung dan bercita-cita jadi seorang samurai. Awalnya, ia mengira akan sukses diberkarir di Ohoku. Tapi, ternyata ia salah. Saat sampai di Ohoku, memang Unoshin ini langsung diterima karena tampangnya yang rupawan. Tapi, penampilannya jadi yang paling aneh sendiri. Semua pria di sana berpenampilan benar-benar ngejreng alias norak. Mereka berpakaian layaknya wanita dengan kimono ngejreng dengan motif bunga-bunga. Saat sampai di Ohoku, Unoshin dihadapkan dengan seorang pria gagah dan berwibawa bernama Matsushima. Ia adalah senior di Ohoku. Dan juga, ia salah satu dari kandidat bibit pria terbaik yang bersaing dengan pria-pria lain agar bisa membuahi sang jenderal. Saat bertemu Matsushima, Unoshin ditempatkan di posisi pelayan rumah tangga. Jadi, di Ohoku ada level-level tertentu. Mulai dari level 3, bagian pekerja keras. Level 2, bagian pelayanan. Dan di level 1, calon pengantin. Nah, Unoshin bertugas melayani para calon pengantin. Yang tengah sibuk merawat diri selama menjalani karantina di Ohoku. Singkat cerita, saat mulai menjalani hidup di Ohoku sebagai pelayan. Apa yang dibayangkan Unoshin tak sesuai dengan apa yang ia temui. Pria-pria di sana tak segarang yang diceritakan orang-orang. Mereka pada umumnya telah berganti selera menjadi penyuka sesama jenis alias Homo. Dan di suatu malam saat Unoshin sedang tidur pulas, tiga orang teman sekamarnya mencoba menggerayangi tubuhnya alias memperkosa Unoshin. Tapi untungnya Unoshin memiliki bela diri yang cukup bagus. Sehingga ia berhasil menggagalkan aksi percobaan pemerkosaan itu. Suatu pagi, Unoshin dengan Iseng mengintip para calon pengantin sedang asik latihan pedang. Unoshin yang rindu dengan suasana bela diri, ia pun dengan Iseng memainkan sapu yang ia pegang layaknya sedang memainkan sebuah pedang katana atau pedang samurai. Tapi tak sengaja, sang kepala Ohoku yang bernama Fujinami melihat Unoshin sedang memainkan sapunya. Sehingga ia mengundang Unoshin untuk bergabung masuk ke tempat latihan. Saat perkenalan diri, Unoshin langsung dites kemampuannya. Ia disuruh bertanding dengan seorang pria yang bernama Suruoka. Suruoka ini adalah salah seorang calon pengantin yang pernah kedapatan oleh Unoshin sedang bermesraan dengan Matsushima, alias dia juga Homo. Singkat cerita, pertandingan pun berlangsung. Dan ternyata Suruoka ini walaupun Homo pencita batang, ia adalah salah satu yang terbaik kemampuan pedangnya. Sehingga Unoshin sedikit kewalahan. Tapi untungnya Unoshin bisa mengalahkan Suruoka. Dan setelah pertandingan itu, Unoshin jadi bahan perhatian. Semua pria pencita batang di Ohoku mulai melirik napsu ketika melihat Unoshin. Di sisi lain, sang Lady Shogun alias sang General datang ke Shotoku. Ia menggantikan Shogun yang sebelumnya meninggal dunia. Shogun ini bernama Yoshimune Nobu. Ia adalah seorang Shogun yang baru aja diangkat. Dan ia terkenal tegas dan pelit. Saat sampai di Shotoku, sang Shogun langsung merubah kebijakan-kebijakan Shogun yang sebelumnya. Ia mengganti semua pegawai yang melakukan pemborosan. Ya, karena kondisi keuangan kerajaan sedang sedikit mampet alias sedih. Bahkan ternyata rumor kalau General ini berniat untuk menutup Ohoku. Karena hanya buang-buang duit saja. Setelah itu, Unoshin dipromosikan jadi calon pengantin. Ya, kasta tertinggi di Ohoku. Ia juga akan ikut bersaing jadi calon pengantin yang bertugas membuahi sang General baru. Dan bahkan ia juga mendapat fasilitas kamar sendiri. Dengan satu orang asisten dan dengan satu orang pelayan. Suatu hari sebelum sang General berkunjung Go Ohoku, Unoshin meminta pelayannya membuatkan sebuah kimono berwarna hitam dengan motif yang benar-benar keren. Dan untungnya, si pelayan bisa mewujudkan apa yang diinginkan Unoshin. Dan karena Unoshin benar-benar puas dengan kimono barunya, ia berniat memberikan hadiah kepada pelayannya itu. Tapi, si pelayan menolak diberi hadiah. Ia hanya meminta sebuah kenangan pada Unoshin. Kenangan tai. Alias, ia ingin dicumbui oleh Unoshin. Ya, ia meminta agar bisa bercinta dengan Unoshin. Sebuah kenangan tai. Tapi, Unoshin untungnya masih normal. Ia tak bisa memenuhi permintaan pelayannya itu. Lalu, karena kasian, Unoshin akhirnya memutuskan mencium bibir pelayannya itu. Bangsat! Jijik! Sepelayan pun langsung berlari sumberingah karena mendapat sebuah kenangan yang takkan ia lupakan seumur hidup. Setelah itu, tibalah saatnya Sang Jendral datang berkunjung ke Ohoku. Ya, ia datang untuk memilih pria yang akan menyutubuhinya. Tapi saat berkumpul di aula, Unoshin tampil beda seorang diri. Yang lain mengenakan kimono norak. Sedangkan Unoshin mengenakan kimono hitam yang benar-benar keren. Dan penampilannya itu ternyata menarik perhatian si Jendral. Sampai si Jendral menanyakan nama Unoshin. Dan dalam tradisi Ohoku, menanyakan nama calon pengantin berarti memilih pria yang akan membuahinya. Sehingga, Unoshin berkesempatan menyetubuhi Sang Jendral. Malam pun datang. Tibalah saatnya waktu proses pelepasan perawan Sang Jendral. Tapi sebelum ada gan sakral itu berlangsung, Unoshin dipanggil oleh sang penguasa Ohoku. Ia diberitahu kalau ada aturan di Ohoku yang bernama Secret Swing. Sebuah tradisi yang berisi aturan, pria yang memutus perawan Sang Jendral harus dihukum mati. Karena dengan sengaja telah menyakiti fisik Sang Jendral. Jadi setelah malam pertama dengan Sang Jendral, keesokan paginya Unoshin akan dihukum pancung. Karena telah memerawani Jendral Perawan. Unoshin benar-benar syok mendengar peraturan itu. Ia terbayang harus mati dengan cara yang tak semestinya. Ditambah lagi tujuannya bergabung dengan Ohoku agar bisa menikahi teman masa kecilnya, yaitu si Onobu. Tapi apalah daya, peraturan telah menjadi aturan. Ia tak bisa berkata tidak ataupun membatalkan tradisi memerawani Sang Jendral Perawan. Setelah itu, Unoshin mulai berjalan menuju kamar, diiringi Sang Kepala Ohoku, Matsushima dan seorang biarawan. Ketiga orang ini duduk di balik tirai mendengarkan proses pemerawanan Sang Jendral, alias mereka jadi saksi. Sedang Unoshin hanya terlihat murung harus menjalani malam terakhir di hidupnya. Singkat cerita, Sang Jendral datak dan mulai memasuki tirai. Di sana, Sang Jendral memberikan kesempatan pada Unoshin untuk mengajukan permintaan terakhirnya. Unoshin yang terbayang teman masa kecilnya, ia meminta agar diizinkan memanggil Sang Jendral dengan nama Onobu. Jadi untuk semalam itu, Unoshin akan memanggil nama Onobu selama memerawani Sang Jendral. Dan selanjutnya, mulailah mereka berpelukan dan ciuman. Sembari Unoshin menyebut nama Onobu, dan bagian proses belah durenya yang benar-benar ganas adias hot. Gue skip aja ya. Pagi pun menjelang, Unoshin terbangun seorang diri dengan bahu tersingkap layaknya seorang wanita OpenBO. Sedangkan di sisi lain, Sang Jendral mulai kepikiran Unoshin. Ia merasa tak enak hati membiarkan Unoshin harus mati dengan cara dipancung. Sehingga ia memerintahkan asistennya untuk mengatur sebuah rencana. Setelah itu, Unoshin telah siap dihukum pancung dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Ia mulai pasrah dan entah apa yang terjadi, Unoshin pun akhirnya tetap dieksekusi potong kepala alias hukum pancung. Di sisi lain, pihak Ohoku mendatangi rumah orang tuanya Unoshin mengabarkan berita kematian Unoshin yang meninggal karena sakit. Pihak keluarga benar-benar tak bisa menahan air mata mereka ketika menerima potongan rambut Unoshin yang dijadikan sebagai bahan kenang-kenangan. Onobu mendatangi makamnya Unoshin. Ia benar-benar menangis sejadi-jadinya di depan makamnya Unoshin sembari membawa serantang makanan kesukaan Unoshin. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara Unoshin. Dan ternyata, Unoshin berdiri di belakangnya, berjalan, lalu mengambil makanan yang dibawa oleh Onobu. Onobu benar-benar kaget dengan apa yang ia lihat. Ia merasa ini benar-benar tak nyata alias masa ia hantu mengambil makanan. Jadi, ternyata, Unoshin tak jadi dieksekusi. Kematianya hanya dipalsukan. Dan ia terpaksa harus mengganti namanya dengan nama yang baru. Dan di sisi lain, Sang Jenderal akhirnya menutup habis Ohoku alias Ohoku dibubarkan. Dan akhirnya, Unoshin dan Onobu bahagia berperlukan berdua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.